Presiden Joko Widodo meninjau progres pembangunan pusat pelatihan, training center, persatuan sepak bola seluruh Indonesia, PSSI, di kawasan Ibu Kota Nusantara, IKN, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Provinsi Kalimantan Timur, pada Rabu, 17 Januari 2024. Menurut Presiden saat ini pembangunan sudah mencapai 20% dan diharapkan selesai pada Mei 2024. Jangan dibangun maksudnya Pak, di depan Pak. Gimana sekarang? Lagi persiap, Pak. Lagi dari Papua. Ini yang baru Pak, dari Sabang Pak. Iya, kalau kita lihat ya, katolah ini memang sudah dimulai dan sampai hari ini sudah selesai berapa persen Pak? Berapa persen? 20% Pak. 20%? Mei jadi. Sudah selesai dan kita harapkan Mei jadi, Juni sudah bisa dipakai untuk TC. 20%. Untuk U20. Masuk ke sini. Kocendra juga sudah sampaikan siap untuk masuk TC di Nusantara. Rumput juga sudah disemai semuanya. Masuk ke sini pasal lainnya Pak, seperti asrama. Iya, itu sudah semua. Semua sudah dimulai. Ya, kasih. Ya, saya surpres melihat training ground-nya PSSC yang sudah dimulai dikerjakan. Dan ini tentu akan menjadi supporting untuk persiapan tim nasional. Baik itu dari senior sampai sepah bola wanita nantinya. Dan saya pikir ini langkah yang luar biasa. Dan saya terima kasih kepada mungkin Viva, pemerintah, dan PSSC. Ini akan menjadi motivasi untuk kita melakukan persiapan lebih fokus lagi. Oh, iya dong. Iya dong. Lebih bagus kita di sini, lebih fokus. Oke? Sudah terschedule Pak, kalau TC di sini berapa lama mungkin TC-nya akan menetap di sini? Ini bicara roadmap, bicara prodesasi tentu menyesuaikan. Ya, berapa lama kita harus TC, berapa lama kita kembalikan pemain ke klub. Nanti kita sesuai situasi yang kita hadapi. Kalau saya sih biasa aja, karena saya juga orang Indonesia. BKCLU, orang Eropa ke sini mungkin ya jadi masalah kan. Kalau kita di sini aman ya? Aman, dos. Oke. Dari Aceh juga nih aman katanya. Ya, ada masalah. Ya, mudah-mudahan semua berjalan lancar. Jangan lupa subscribe ya! Jangan lupa subscribe ya!